Kita menuju informasi selanjutnya, Gubernur Jambi mengadakan rapat terkait penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Dan informasi terkini akan disampaikan oleh Andri Suryawenata dari Rumah Dinas Gubernur Jambi. Andri. Silahkan Andri. Silahkan Andri. Silahkan Andri Suryawenata dari Gubernur Jambi sendiri. Nah, sebenarnya pada saat hari ini, ini sudah selesai rapatnya dan nanti akan dilakukan kembali untuk penyusunan anggaran. Nah, bersama dengan itu juga, hari ini disampaikan sebuah kabar gembira bahwa jika diketahui sebelum-sebelumnya, titik api yang berada di provinsi Jambi ini merupakan yang terbanyak yang ada di Pulau Sumatra. Dan per hari ini telah dirilis bahwa memang titik apinya itu semakin lama semakin menurun. Dan dirilis terakhir bahwa titik api sudah berjumlah 0 alias sudah tidak ada sebagian. Nah, untuk lebih jelasnya, bersama dengan saya kali ini akan berbincang-bincang dengan kepala BPBD Jambi, Pak Arief Munadar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, Pak. Ini kan sebuah kabar gembira, Pak. Bisa diketahui bahwa titik api sudah mendekati angka 0 gitu kan, Pak. Bagaimana ini, Pak? Ya, tadi sudah dicek berdasarkan dari NOA dan Aqua Terra, memang titik outspot Jambi ini cenderung menurun. Dari 68, 68 ke 23, 21, 11, 7, 4, dan terakhir ini 0. Namun tadi dari hasil pantauan, tadi kita tetap merasakan waterbombing. Karena kadang-kadang NOA sama Aqua Terra ini kan ya, kondisi lapangan itu beda. Tadi helikopter kita sudah di atas, itu melihat masih ada, tadi di Taman Nasional Berbak, itu masih ada titik apinya. Jadi artinya kita tetap waspada, ya. Dan juga yang paling, apa namanya itu, akurat datanya itu adalah ground check di lapangan. Jadi Alhamdulillah dari TNI, dari polisi, di lapangan itu setiap hari melapor kepada Pusko. Yang mana-mana, titik-titik yang telah terjadi kebakaran. Nah ini kebakaran kecil ini bisa lama-lama bisa besar, ini segera diatasi. Artinya kita tetap waspada, walaupun dari Aqua Terra dan NOA 0, tetap titik api itu potensinya ada. Oke, ini kalau diketahui cepat sekali Pak untuk perubahan dari titik api gitu kan, dari 0 bisa bertambah, bisa kurang lagi gitu kan. Pak, sebenarnya ada gak sih Pak penanganan yang segera harus dilakukan supaya memang benar-benar tuntas permasalahan kebakaran lahan dan juga hutan di provis Jambi? Ya oke, jadi dalam rangka penanganan karutlah ini kita ada 4 klaster. Klaster pertama klaster sosialisasi, klaster kedua operasi udara dan darat, klaster ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah penegakan hukum. Jadi di sini sudah ada keluar kemarin maklumat Pak Kapolda, yang mana bagi yang baik sengaja maupun tidak disengaja, mengakibat kebakaran itu akan dikenakan sanksi, baik kurungan maupun denda yang cukup besar. Itu pertama. Yang kedua, kita akan dengan turunnya TNI polisi ke daerah-daerah rawan api, otomatis ini akan sedikit membuat penekanan kepada masyarakat bahwa kegiatan membakar itu adalah kegiatan yang salah dan berakibat kepada ispunya meningkat, ispanya meningkat, juga jarak pandang dan cuaca yang menjadi mengganggu lah ya. Penerbangan sudah 3 hari ini sudah muradul di Jambi. Oke siap, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Oke Tavi dan juga Sela, berikut nanti kita akan selalu mengupdate kabar-kabar terbaru yang akan terjadi terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan di provinsi Jambi sendiri. Dan setelah ini, baik dari Gubernur Jambi beserta dengan para pejabat tinggi lainnya akan membahas anggaran untuk penanganan dari kebakaran di hutan di Jambi sendiri. Ya, Sela dan juga Tavi. Ya, Andri Suryawenata dari Rumah Dinas Gubernur Jambi. Ya, Andri Suryawenata dari Rumah Dinas Gubernur Jambi.